selamat datang di youtube channel jimmy teknik kimia salam sejahtera buat kita semua para pembelajar teknik kimia Indonesia pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mensimulasikan proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan kelarutan menggunakan absorber setelarut atau biasa disebut solut dipisahkan dari campurannya menggunakan pelarut atau solvent solvent adalah cairan atau gas yang melarutkan atau menarik solut dari campuran awal kolom absorber dapat berisi tray atau packing selanjutnya solut dipisahkan dari solvent menggunakan proses distilasi nah untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kolom absorpsi yang berisi tray nah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas juga tentang packing simulasi ini dilakukan menggunakan Aspen Heisys versi 8.8 nah seperti biasanya kita akan membahas sebuah soal yang kali ini kita akan membahas tentang flu gas ya seperti kita ketahui flu gas adalah gas-gas hasil pembakaran yang terdiri dari karbon dioksida dan air dan gas-gas yang lain nah pada soal kali ini kita akan mencoba melakukan simulasi memisahkan atau mengurangi konsentrasi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran tadi sehingga dapat ditekan seminimal mungkin sebelum dilepaskan ke udara bebas nah kita perhatikan dulu soalnya sebuah kolom absorber yang terdiri dari 20 states digunakan untuk mengurangi kadar CO2 dalam flu gas menggunakan monoetanol amin atau biasa disebut MEA sebagai solvent secara teoretis tiap mol MEA dapat menyerap 0,5 mol CO2 flu gas masuk 1000 ton per hari pada 65 derajat celcius dan 1,2 bar dengan fraksi mol atau komposisinya 10% CO2, 70% nitrogen, 15% air dan 5% oksigen sedangkan solvent masuk dengan fraksi masa 25% MEA dan 75% air pada temperatur 25 derajat celcius dan tekanan 1 bar dengan laju alir 100.000 kg per jam tekanan atas kolom absorber disetting 1 bar sedangkan tekanan bagian bawah 1,2 bar fluid package yang akan kita gunakan adalah acid package yang digunakan untuk senyawa-senyawa amina, CO2, H2O dan H2S nah ini ada 4 pertanyaan yang akan kita selesaikan melalui simulasi ini yang pertama adalah berapakah fraksi gas karbon dioksida yang keluar dari atas kolom berapakah karbon dioksida recovery berapakah jumlah state yang diperlukan agar gas keluar mengandung 2% karbon dioksida nah ini penurunan ya dari awalnya 10% diturunkan menjadi 2% yang keempat jika state tetap 20 berapakah kebutuhan solvent apabila ditargetkan gas keluarnya mengandung 2% karbon dioksida oke kita akan mencoba memulai simulasi ini oke kita buka HISIS 8.8 kita klik new case oke kita tambahkan komponennya dulu ya yang pertama adalah mea ya kita ketik saja mea kemudian kita cari disini ya ini ya mea min berikutnya adalah CO2 ya kita ketikkan CO2 kemudian ada N2 nitrogen kemudian ada air water kemudian ada oksigen oke ya semua komponen sudah lengkap disini kemudian kita pilih fluid package nya yaitu acid package acid gas ini ya acid gas ya disini diperlukan komponen seperti ini ya ada amina amina tadi sama dengan yang mea tadi kemudian ada CO2 ada H2O ada nah yang belum ada H2S ya nanti akan akan bisa dimunculkan otomatis disini nah kita klik simulation nah saat kita klik simulation maka ada penawaran karena untuk fluid package ini diperlukan ada H2S ya meskipun komponen H2S itu tidak kita gunakan tetapi kita sesuaikan saja komponennya nanti kita setting fraksinya 0 oke ini agak lama prosesnya kita sudah masuk ke bagian simulasi kita pindahkan paletnya ini ke sebelah kanan ya kita tarik kemudian kita klik seperti tadi sebelah kanan nah kemudian kita perhatikan soalnya kita cek dulu satuannya ya supaya memudahkan kita nanti di dalam memasukkan data-data yang disediakan nah disini kita cek satuan di soal kita lihat lagi di soal nah disini satuannya menggunakan derajat celcius bar kemudian kilogram per jam ya pastikan satuan-satuan yang kita setting nanti sesuai itu kita klik unit set disini nah kita bisa melihat yang kita gunakan itu seperti apa yang sekarang sedang aktif nah kebetulan ini yang sedang aktif sudah sesuai ya kita lihat disini untuk temperatur ya pressure dulu nah pressure-nya sudah bar ya kemudian temperaturnya sudah derajat celcius kemudian mass flow-nya sudah kilogram per jam ya sehingga ini sudah sesuai apabila tidak sesuai bisa dilihat pada video-video saya yang sebelumnya untuk mempelajari bagaimana cara menyesuaikan unit set supaya sesuai dengan persoalan yang kita kerjakan kita tutup disini nah berikutnya kita akan memasukkan kolom absorber oke ya setelah itu kita double-klik kita beri nama absorber nah setelah itu bagian atas kita beri nama solvent ya bottomnya kita beri nama gas inlet atau blue gas ya kita sesuaikan di soalnya blue gas ya kemudian ini kita beri nama gas outlet yang bagian bawah kita beri nama liquid outlet oke berikutnya kita klik next tekanan pada soal tadi ditetapkan tekanan atas kolom absorber 1 bar tekanan bawah 1,2 bar kita sesuaikan bagian atas 1 bar nah satuannya sudah sesuai ya 1 bar yang bagian bawah 1,2 bar kemudian kita klik next disini kemudian untuk temperaturnya kita biarkan kosong ya biar nanti temperaturnya menyesuaikan dengan kondisi inlet inlet yang masuk oke kita klik done disini kemudian akan tampil seperti ini ya kita sesuaikan tadi disoal jumlah tray nya 120 ya diminta ada 20 tray ya saat kita klik disini maka tekanannya ini akan hilang ya karena tekanan bagian bawah tray tadi disetting untuk tray yang ke 10 ya kalau kita ganti tray nya 20 berarti ini harus kita isi kembali 1,2 bar ya untuk tray yang terakhir oke nah untuk desain connection ini sudah selesai kita masuk ke worksheet nah di worksheet ini masih kosong semua ya kita perlu setting kondisi operasi dari solven dan flugase ya kita cek disini kita lihat lagi soalnya nah untuk flugase itu 1000 ton per hari maksudnya ya temperaturnya 65 tekanannya 1,2 per oke kita isi dulu yang flugase temperaturnya 65 derajat celcius ya tekanannya 1,2 bar eh mass flow nya 1000 ton per hari oke ya mass flow nya 1000 ton per hari berarti pakai yang mass flow ya 1000 satu hanya kita ganti ya 1000 ton per day oke nah berikutnya solvent ya kita cek untuk kondisi solventnya solvent masuk dengan fraksi 25% MEA dan 75% air kondisinya 25 derajat celcius 1 bar laju alirnya 100 ribu ya temperaturnya 25 derajat celcius tekanannya 1 bar ya kemudian mass flow nya 100 ribu oke nah ini sudah selesai kita lanjut ke komposisi ya kita lanjut ke komposisi disini solventnya itu mengandung ini ya mengandung MEA 25% ya ini kita klik 0,25 ya tadi disebutkan bahwa komposisinya itu dalam fraksi masa ya sehingga kita perlu menyesuaikan komposisi disini untuk defaultnya itu menggunakan mole fraction kita harus menggantinya menjadi mass fraction ya waktu kita ganti dengan mass fraction maka angka yang kita ketikan tadi akan hilang ya kita masuk kita ketik lagi MEA nya 0,25 kemudian airnya 0,75 oke seperti ini untuk solventnya sudah selesai berikutnya plug gas ya plug gas kita lihat disini kita perhatikan di bawah ini ada soalnya supaya bisa dilihat juga nah untuk plug gas ini komposisinya CO2 nya 0,1 ya nah fraksinya itu sudah dalam fraksi mol ya sehingga ini tidak perlu kita ubah lagi kemudian nitrogennya 0,7 airnya 0,15 dan oksigennya 0,05 ya kita cek disini pastikan jumlahnya 1 untuk fraksi fraksi kita klik OK nah sudah selesai disini kita kembali ke condition nah sepertinya sudah lengkap semua ya kita coba untuk running ya kita tunggu sebentar nah ini masih proses solving nah kita lihat disini sudah convergent ya sudah convergent kita cek komposisinya seperti apa untuk gas outletnya nah disini CO2 outletnya itu sebesar 2,32% ya 0,0232 atau 2,32% ya sehingga CO2 nya sudah menurun dari 10% menjadi 2,32% menggunakan solvent sebesar 100 ribu kilogram per jam nah sekarang kita akan menganalisa lebih lanjut ya kita lihat soal-soal berikutnya disini kita lihat soal yang lengkap seperti ini ya berapakah fraksi gas CO2 yang keluar dari atas kolom tadi ya 0,023 ya kemudian berapakah CO2 recovery nah CO2 recovery ini adalah perbandingan antara CO2 yang berhasil diambil oleh solvent dibanding CO2 mula-mula yang ada di dalam plugase tadi ya kita hitung disini ini kita tutup dulu nah untuk nah untuk menghitung recovery ini kita bisa menggunakan bantuan ini ya kita kembalikan di common palette disini nah disini ada spreadsheet nah ini semacam excel nah ini bisa kita gunakan untuk menghitung pertanyaan yang kedua ini ya ini kita sisipkan spreadsheet disini kita double klik ya akan muncul menu seperti ini nah spreadsheet name mungkin kita bisa beri nama CO2 recovery nah kemudian disini ada imported variable ya kita tambahkan variable yang akan kita gunakan di dalam perhitungan CO2 recovery tadi ya ini tadi yang diperlukan adalah CO2 mula-mula CO2 mula-mula itu lokasinya ada di flugase flugase kita klik kemudian variable nya akan keluar semua nah setelah itu kita cari master komponen ya master komponen karena tadi itu mol yang berhasil diambil gitu ya mol yang berhasil diambil berarti kita memilih molar blue ya laju alir mol kita pilih komponennya CO2 kita klik ok ya kemudian kita add import lagi ya akan kita bandingkan dengan yang berhasil diserap oleh solvent ya itu lokasinya ada di liquid outlet ya di liquid outlet kemudian kita pilih lagi master komponen untuk molar blue kita pilih CO2 ok ya untuk lokasi selnya itu bisa kita pilih ya nah ini disini saya set ini di B1 saja ya ini saya letakkan di kolom kedua karena kolom pertamanya akan saya isi dengan keterangan seperti ini ya setelah kita set kita masuk ke spreadsheet nah disini dia ini tadi sudah masuk ke kolom kedua nah kolom pertama ini bisa saya beri keterangan nah seperti ini ya misalnya ini CO2 dalam CO2 in blue gas sama dengan gitu ya kemudian yang kedua ini adalah CO2 in liquid outlet sama dengan atau ini CO2 yang terserap oleh solvent gitu ya kemudian yang berikutnya adalah perhitungan persen CO2 recovery oke kita akan menghitungnya di sel B3 ini sama dengan kita ketikan ini B B2 ya CO2 yang berhasil terserap oleh solvent dibagi B1 nah ini lokasi dari CO2 mula-mula ya kita klik enter disini kita kalikan 100 ya karena ini persen recovery ya kita kalikan 100 nah hasilnya 79,99 nah disini bisa kita tambahkan persen ya untuk keterangan saja kita kecilkan disini supaya tampilannya lebih bagus nah sehingga disini kita sudah berhasil menghitung untuk pertanyaan yang kedua persen CO2 recovery nya sebesar 79,99% oke kita tutup ya kita lihat lagi sekarang pertanyaan yang ketiga berapakah jumlah state yang diperlukan agar gas keluar mengandung 2% CO2 nah sekarang kita akan mencoba menganalisa bagaimana perubahan jumlah state ini terhadap besarnya CO2 yang keluar ke udara bebas ya berapakah jumlah state ya kita double klik lagi ya kita masuk ke desain tab ya ini 20 ya sebentar kita tutup dulu ya untuk memudahkan kontrolnya kita bisa menambahkan workbook disini atau kita tambahkan disini aja add workbook table ya composition select nanti dari sini kita akan bisa melihat perubahannya bagaimana kita double klik kembali disini kita coba melakukan simulasi ya kita perhatikan disini CO2 nya ada yang di baris kedua ya nah ini ditargetkan 2% nah ini sudah mendekati ya ini sudah 2,32% ya kita targetnya 2% nah kalau 2% itu perlu stage berapa banyak ya kita coba merubah jumlah stage yang ada disini ya tentunya kalau ini belum 2% berarti jumlah stage harus kita tambahkan ya misalnya saya tambahkan 25 stage ya saya enter tekanan akan hilang disini kita akan isi lagi 1,2 bar ya setelah itu kita coba running ini perlu memerlukan waktu yang agak lama oke sudah convergen nah kita bisa melihat ya dengan penambahan sampai 25 stage konsentrasi karbon dioksida di dalam gas keluar itu tinggal 1,48% ya 1,48% ya cukup kecil ya padahal yang ditargetkan hanya 2% ya kita coba 22 ya 22 stage saat kita mengisikan state yang lebih kecil yang lebih sedikit maka tekanan di bawah kolom ini tetap ada ya coba kita running kembali ya sudah convergen nah ini sudah 1,94% ya anggap saja ini sudah memenuhi ya 2% ya 2% CO2 misalnya kita merubah lagi menjadi 30 stage ya ini kita tambahkan lagi 1,2 kemudian kita running ya untuk jawaban tadi hanya diperlukan 22 stage ya sehingga didapatkan target konsentrasi CO2 keluar sebesar 2% ya kita tambahkan disini menjadi 30 stage tadi ya kita lihat disini nah ternyata bagus sekali hasilnya ya konsentrasi CO2 keluarnya hanya 0,94% ya dengan menambahkan stage kualitas gas keluar yang didapatkan itu jauh lebih bagus ya kemudian kita akan mencoba menyelesaikan soal keempat ya jadi ini jawabannya 22 stage saja ya kemudian soal yang keempat kalau stage tetap 12 ya berapakah kebutuhan solvent apabila ditargetkan gas keluarnya mengandung 2% CO2 nah kita kembalikan stage nya ke 20 ya kita kembalikan ke 20 kita running ya ini cukup lama sudah konvergen ini kembali ke yang tadi 2,32% nah sekarang kita akan mencoba menggunakan adjustment ya disini kita klik disini kita akan melakukan simulasi dengan target fraksi co2 nya itu 0,02 ya targetnya 0,02 dengan merubah-rubah harga dari masa solvent yang masuk ya kita menggunakan bantuan adjust disini ya kita mencoba menggunakan fasilitas adjusting yang disediakan oleh hasis kita klik disini dia akan muncul seperti ini nah ini adalah variable yang akan kita ubah-ubah sedangkan ini adalah variable yang harganya akan kita tetapkan kita select variable disini yang akan kita ubah-ubah tadi adalah solvent ya masanya solvent mas flow dari solvent solvent mas flow disini tempatnya kita klik ok ya solvent mas flow sedangkan yang ditargetkan adalah konsentrasi CO2 yang keluar pada gas outlet ya 2% kan tadi atau 0,02 kita klik gas outlet kemudian kita klik mas flow di sini master komponen ya harusnya master komponen ya kalau mas flow ini berarti mas flow dari gas outlet keseluruhan tetapi kalau master komponen adalah mas flow dari masing-masing komponen ya kita klik master komponen mas flow yang kita pilih adalah CO2 saja kita klik ok nah kemudian targetnya kita isikan 0,02 ya 2% saja ya oh salah salah maaf maaf ini bukan mas flow tapi master komponen mole fraction saya keliru maaf ini ya mole fraction disini kita isi 0,02 oke ya kemudian kita setting parameternya ya disini toleransinya 0,001 kemudian step size nya mungkin kita bisa ubah ke 5000 ya supaya tidak terlalu besar ya 5000 maximum iteration nya kita ganti dengan 1000 oke kita kembalikan ke sini kemudian kita start disini ya muncul pesan konsistensi error seperti ini ya nah kita ini tutup dulu ya ini kita tutup dulu ya kita perbaiki beberapa variable yang ada disini ya ini coba kita aktifkan disini ya kita aktifkan terus coba kita running ini sepertinya masih belum bisa kita hapus saja ini kita hapus disini kemudian kita mencoba merubahnya disini ini adalah perbedaan kalau kita mengisi data property melalui stream langsung dan kalau kita mengisinya melalui kolom ya ini kita isi mas flow nya sekian kita tutup disini ya coba ini kita aktifkan lagi yang kita running nah ini kita bisa melihat pergerakan harga mass flow selama running ini sudah 116.000 ya 116.000 kg per jam dari solven yang diperlukan kita bisa melihat disini hasil dari gas outletnya masih belum keluar ya sudah convergent nah disini sudah keluar ya besarnya 2,09% ya karena tadi toleransinya 0,00 0,01 sehingga ini sudah masuk di dalam toleransi dari fungsi adjustment tadi oke nah sekarang kita bisa lihat untuk mendapatkan 2,09% CO2 yang keluar ke udara bebas itu diperlukan solven sebesar 119.000 ya diperlukan solvent sebesar 119.000 ya sedangkan kalau kita tadi menggunakan tray ya kita menggunakan solvent tetap 100.000 hanya menambahkan 2 tray saja ya jadi solventnya 100.000 tray nya 22 sudah dihasilkan target yang sesuai kita tetapkan ya sedangkan jika tray nya tetap maka kita memerlukan solvent yang lebih banyak ya sehingga di dalam perancangan sebuah kolom distilasi terhadap terdapat beberapa pertimbangan ya kita akan menambahkan jumlah tray ya dengan konsumsi solvent yang lebih sedikit ataukah kita menghemat jumlah tray tray nya sedikit tetapi konsumsi solventnya yang lebih banyak ya memang solvent ini bisa kita recovery lagi menggunakan kolom distilasi tetapi semakin banyak solvent yang kita gunakan tentunya beban dari kolom distilasi ini juga semakin besar ya sehingga biaya operasionalnya juga akan semakin tinggi ya sedangkan jika kita menambahkan jumlah tray nah maka investasi di depan memang besar ya tetapi untuk biaya operasionalnya itu semakin kecil nah tergantung dari kita kita lebih menitik beratkan yang mana nah demikianlah pembelajaran kita mengenai simulasi kolom absorber apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya salam teknik kimia Indonesia Indonesia Indonesia